Dulu aku itu dipanggil monster berbulu Dan apakah kamu mengingat siapa yang sudah membuat nama, memberikan nama penghargaan monster berbulu itu kepadaku? Dari lubuk hatiku yang paling dalam dan sangat merasa bersalah, itu dari saya Ini SMP, Anda tidak bisa memungkinkan bahwa saya adalah lelaki yang jatuh di jaman SMP itu karena berani mendasangi Anda secara langsung lalu mau Lalu mau, bolehkah saya kata nomor HP? Hai guys, welcome back again to my youtube channel Andella Romelia Di video kali ini aku akan membuat sebuah video yang random banget Karena aku akan menelpon orang yang dulu pernah panggil aku monster berbulu Kalau kalian udah pernah nonton video aku yang ini, kalian pasti tau banget kisah kehidupan zaman SD aku Ya aku dipanggil monster berbulu karena katanya bulu aku banyak-banyak banget Dan Alhamdulillah sih aku karena udah tau perlawatan dan cara menghilangkan bulu Akhirnya aku ya bisa hidup bahagia selamanya Kayak princess Disney gitu lah Nah kali ini aku pengen telepon cowok yang dulu ngatain aku monster berbulu Aku yakin kalo kalian masuk youtube ini karena kalian berasaran tapi aku tuh biar pengen berasaran banget jawabannya kayak Hei kamu udah panggil aku monster berbulu, kenapa? Terus aku mau nanya-nanya aja sih Pokoknya secara aku juga gak tau mau nanya apa tapi aku mau random semua tanya yang ada dalam kepala aku terlintas Oke, langsung kita call cowok Halo Moti Halo Moti, dimana kok? Lagi di jalan, aku pulang ke rumah Oh, sama siapa kok? Lagi dari internet rumah aja beli kuat Jadi aku tuh pengen aku tuh call kamu karena ada satu hal yang mau aku tanyakan Iya, apaan tuh? Jadi kita kan satu SD dulu Iya kan? Dan ada Ya betul kain, ya kita satu SD dulu ya, bener kan tim? Bener, bener bangga Dan Dulu aku itu dipanggil monster berbulu Dan apakah kamu mengingat siapa yang sudah membuat nama, memberikan nama penghargaan monster berbulu itu kepadaku? Dari lubuk hatiku yang paling dalam dan sangat merasa bersalah Itu dari saya Ya, apakah aku boleh menyebutkan namamu? Boleh, sangat boleh Oke, jadi instagramnya timothy at timothylayuallo Bener kan? Iya, bener Nah timothy ini nanti disimpen ya Terus, jadi itu kan waktu itu aku sedih banget kan dipanggil monster berbulu tim Sampai aku kayak merenung ke diriku sendiri sejak SD Ini gimana caranya hilangin bulu gitu ya Tapi aku mau pertanya dikit tim Kok kamu dulu ngatain aku seperti itu? Mungkin karena basicnya saya dari kecil itu orangnya humoris Bukan bermaksud untuk menghina seseorang atau mengganggu seseorang Cuman saya merasa lucu aja gitu Soalnya saya juga waktu SD kan dipanggil yang gengin kurus Kayak korek nyayu itu saya kan juga dipanggil seperti itu Jadi, jadi kita basically waktu SD semua serba dikatain ya? Semuanya serba dikatain Mungkin lebih tepatnya bukan dikatain tapi mempunyai nip-nip masing-masing kebunikannya Terus, tim, tim, boleh gak kamu deskripsiin dulu? Aku tuh emang bulunya kayak gimana sih? Emang selebat apa sih? Karena kan ini udah gak ada nih udah normal nih Sejujurnya sih enggak ya Maksudnya ya gak selebat separah apa gitu Cuman ya karena saya orangnya iseng Jadi ya saya suka gagus seperti itu Ya emang Timothy ini Si Timothy ini emang dari dulu pada dasarnya tuh udah suka humoris Tapi humor itu semua yang menusuk hati gitu loh Apalagi kalo ngatain cewek Sensitif kayak aku Itu bener-bener kebawa sampe di hati Terimakasih lo atas perkataanmu itu Saya jadi berubah Sedang humor, sedang humor Eh sebenernya sedang humor Oh jadi sebenernya bukan pengen menusuk hati gitu ya Tapi pengen humoris gitu ya Sama sekali tujuan untuk melukai hati orang lain Untuk menghina orang lain itu enggak Emang khusus untuk bercanda doang Bercanda dan have fun Biar kita ketawa gitu Nah ini Tim, aku mau nanya nih Kadang sih, kan banyak penonton aku nih Cya Allah, tapi udah lumayan nih Sebenernya biasanya mayoritas yang nonton video aku tuh Orang-orang yang mau menghilangkan bulu di tangannya Atau sempet dikatakan orang, iya kan Nah kamu nih sebagai tim pembuli Iya kan tim pembuli kan Ya Punya itu enggak pesan dan pesan untuk orang-orang yang suka dibully? Untuk orang yang sering dibully Jangan dianggap serius Pertama Terima kenyataan bahwa Anda emang begitu, ini saya bicara-bicara menurut Pelajaran psikologi yang sebenernya Tiga tangan Enggak perlu diambil hati Ya itulah memang kita Jika mau panggil aku monster berbulu Aku harus berusaha mencari cara yang sakit Supaya aku udah gak punya bulu lagi Yaudah timmati ditunggu ya Video youtube aku yang ada kamunya Jangan lupa di like, comment, and subscribe Dan jangan lupa tolong instagram saya dipasang Oh iya instagramnya Satu kali lagi buat peta timmati like alo Tim pembuli silahkan di at Ngedate orang bully yang sebenernya ternyata baik Dan kita pernah sempet deket sama SMP tim Jangan kan SMP, SMA SMA juga kita udah berteman banget Padahal dulu kita musuh banget gitu loh Tapi SMP anda gak bisa memungkinkan bahwa saya adalah lelaki yang jatat di jaman SMP itu Karena berani mendatangi anda secara langsung Lalu ngomong boleh gak saya minta nomor HPnya Ya jadi ini yang belum tau nih Si cowok yang ngatain aku monster berbulu ini Ternyata dia suka sama aku pas SMP Dan dia minta nomor HP aku Ingat banget di KFC Depan sekolah Aku lagi beli ayam tiba-tiba dia dateng Boleh gak aku minta nomor HPnya Ya ampun Terus kita campet chattingan kan SMA kan tim Terus aku setiap bales SMA kamu tulisannya besar kecil Huruf 0 jadi huruf O Terus kamu nanya Dia kamu kalo nge-text Kenapa tulisannya harus besar kecil ya Terus aku bilang Ya biar keren aja gitu Ya biar keren aja Ya Allah Ya udah lah ya Waktu SMP You suka sama Aicela Tapi pas SMP kita jadi sahabat banget ya Waktu di akhir-akhir pas 3 gitu ya Suka curhat-curhat gitu ya Pinky Boy Masih ada ji bajuku Masih dong masih Simpan disimpan ya Aku sempet kasihin Saking aku sayangnya sama temen aku yang secentil ini Aku sampe beliin dia kaos warna pink Dan aku panggil dia Pinky Boy Ya pokoknya gitulah kita aneh Apa? Ke meja bukan kaos Oh iya ke meja ke meja ke meja Itu ke meja mahal loh Yeay masih pake Alhamdulillah Ya udah tim Dulu korek api Sekarang udah jadi normal lah Kayak cowok pada umumnya Oke di Timothy Thank you very much ya tim Ya sama-sama Nena Dadah Bye Bye Tunggu nah videonya Bye So guys tadi itu cowok yang namanya Timothy Layupalo Jadi waktu SD itu kita sempet Bener-bener kayak musuhan banget yang kayak Dia ngatain aku monster berbulu Sampai aku kayaknya gak mau masuk sekolah kaki aku malunya Karena satu kelas itu ngatain aku Monster berbulu semuanya Like literally Mungkin mereka gak panggil aku Andela Romelia Tapi panggil aku monster berbulu monster berbulu Siapa sih yang gak nyesek Ya kan Dan pas SMP Dia suka sama aku Karena mungkin aku udah berhasil menghilangkan bulu Dan aku udah transformasi dari yang tadinya Jelek banget Jadi ya lumayan bisa dipandang oleh mata gitu ya Aduh thank you very much ya guys Sudah nonton video sampe sejauh ini Aku cinta kalian banget Thank you very much Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian bisa ambil makna dari video ini ya Kalau kalian dibully sama pembuli Tenang aja Karena pembuli itu sebenernya pada dasarnya itu Cuma pengen kepuasan mereka pribadi Tapi sebenernya mungkin mereka tuh gak niat Bener-bener pengen sakitin hati kamu gitu loh Jadi kamu yang saat ini banyak banget yang bully Atau sedang Misalnya contoh banyak banget bulu di tangan Atau di kumis atau di daya Tenang aja Karena yang kita bisa lakukan sekarang adalah solusinya Gimana untuk memperindah atau menghilangkan bulu-bulu itu Dan pada akhirnya pasti Badai pasti berlalu Ya guys Thank you very much for watching my YouTube video I love you guys And I will see you in my next list of video Bye Bye